Intro Destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, kini semakin berkembang pesat. Di beberapa daerah berlomba-lomba memajukan daerah masing-masing dengan memanfaatkan sarana yang ada, baik dalam bentuk infrastruktur ataupun sumber daya alam. Salah satu sarana yang dijadikan sebagai destinasi wisata ini adalah rumah ibadah, seperti masjid dan musola. Dengan membuat konsep unik dan membuat sports menarik mungkin, pendirian tempat ibadah sebagai destinasi wisata ini diharapkan dapat menarik pengunjung, khususnya para wisatawan. Mengingat, Lombok kini juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi tujuan paling lengkap di Indonesia untuk wisatawan muslim, dan berada pada puncak indeks tahun ini sebagai destinasi wisata halal. Hal inilah yang semakin membangkitkan semangat dari stakeholder dalam mendirikan tempat ibadah yang juga sebagai tujuan wisata, khususnya untuk para kaum muslim yang berkunjung ke Lombok. Tak heran, banyak wisatawan yang berkunjung ke masjid, tak hanya untuk melaksanakan ibadah, namun juga untuk mengabadikan momen dengan spot-spot foto yang menarik. Namun apa jadinya jika tempat ibadah yang fungsi utama sebagai wadah untuk berbunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, justru terpinggirkan. Antaran para pengunjung singgah ke masjid hanya untuk menikmati spot foto, dibandingkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Junaidi Simun, salah satu peneliti dari CSRC Center for the Study of Religion and Culture UIN Jakarta, merespon tentang tempat ibadah yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu strategi yang cukup bagus dalam meramaikan masjid kembali. Namun harus dikelola dengan baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa masjid tidak hanya sebagai artefak sejarah, dan tempat wisata. Namun juga wisatawan dapat diajak untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Yang dari destinasi wisata itu, para pengunjung, para wisatawan itu tidak hanya melihatnya sebagai artefak sejarah, tidak hanya sebagai tempat wisata. Nah, tapi bisa para wisatawan itu diajak juga untuk misalkan menaksanakan ibadah di masjid. Yang kesambutan, satu, terus yang kedua juga bisa terlibat secara langsung di dalam kegiatan masjid, atau misalkan mengusul beberapa kegiatan program yang intinya bagaimana masjid itu menjadi ramai. Keberadaan masjid yang dijadikan sebagai destinasi wisata ini akan sangat baik jika bisa selaras dengan fungsi utama masjid, yaitu sebagai tempat untuk beribadah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk para wisatawan atau pengunjung, sehingga tidak hanya memandang masjid sebagai tempat wisata, namun juga dapat terlibat dalam kegiatan masjid. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV